assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi yaitu mengenai tentang pemuda Aceh yang sedang viral saat ini atas aksi mereka saat membangunkan sahur warga di bulan Ramadan ini video-video mereka tak hanya trending atau viral di Indonesia saja melainkan viral juga di beberapa negara tetangga lainnya seperti Malaysia Brunei dan juga beberapa negara lainnya sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Oke langsung saja kita akan melihat bagaimana aksi mereka saat membangunkan sahur warga di bulan Ramadan ini baru-baru ini di bulan Ramadan masyarakat Indonesia khususnya di provinsi Aceh dihebohkan dengan aksi para pemuda yang membangunkan sahur dengan cara yang super unik sekelompok pemuda ini menjadi viral setelah video tersebut diunggah di YouTube tak ayal hal ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat lantaran aksi mereka yang dilakukan tersebut sangatlah menghibur sekelompok pemuda ini melakukan aksinya dengan cara melantunkan khasidah dengan suara yang sangat merdu selain bisa membangunkan masyarakat untuk sahur irama dan baik khasidah yang dibawakan oleh mereka tersebut sangat menyentuh bagi siapa saja yang mendengarkannya aksi mereka ini mendapatkan surutan dari berbagai elemen masyarakat tak hanya di Aceh saja melainkan juga di luar provinsi Aceh banyak dari masyarakat yang memuji atas aksi mereka itu bahkan ada masyarakat yang berkomentar lihat provinsi Aceh mereka tak pernah takut dengan siapapun terkecuali kepada Allah subhanallah ta'ala mereka tahu bahwa baik dan buruk datangnya dari Allah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah jalan keluarnya membangunkan warga muslim makan sahur selama Ramadhan biasanya setiap daerah memiliki cara tersendiri tapi umumnya menggunakan penggeras suara di masjid atau berkeliling memukul kentongan dan beduk dengan nada unik hal ini juga dilakukan seperti oleh pemuda Gampung Barawi kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh melalui penggeras suara di Masjid Al-Furkan Simpang Barawi Muhammad Azhari bersama dengan temannya Iswardi dan Nis serta sejumlah remaja masjid lainnya melantunkan syair-syair berbahasa Aceh Syair itu berisikan ajakan bangun sahur untuk mempersiapkan hidangan makan sahur agar tidak kesiangan aksi yang dilakukan para pemuda Aceh ini mendapatkan dukungan positif dari masyarakat sekitar bahkan video mereka yang diunggah di media sosial seperti YouTube menjadi trending saat ini pemuda Aceh ini kompak bernyanyi seperti marawis dengan menggunakan penggeras suara di dalam masjid tersebut terdapat satu penyanyi utama sementara lainnya sebagai pengiring dalam lantunan syair-syair yang dibawakan oleh mereka semua berisikan dalam bahasa-bahasa Aceh cara mereka membawakan lagu sangat kompak hingga terlihat seperti grup musik profesional bahkan sangking kompaknya dan mardunya juga warga justru menunggu momen-momen saat mereka membangunkan sahur aksi para pemuda Aceh ini tersebar di berbagai media sosial sehingga hal ini sontak mencuri perhatian warganet warganet merasa kagum dengan kemampuan dan kreativitas mereka dan langsung membanjiri kolom komentar dengan beragam komentar itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua tentang pemuda Aceh yang membangunkan sahur warga dengan cara yang spektakuler jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati